Intro Assalamualaikum teman-teman semuanya Healthy People Saya Dr. Cindy kembali lagi di Youtube channel Dr. Cindy Dan kali ini bersama Dr. Fireza, spesialis jantung Apa kabar Dr. Fireza? Alhamdulillah, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi beliau ini adalah dosen saya Itu saya masih koas disini Jadi pembimbing, apa ya, referatut ya Alhamdulillah sindinya udah lulus Masya Allah Dan jadi saksi nikah ya Apa? Iya ya Dua tahun yang lalu Masya Allah Jadi disini Dr. Fireza kasih kesempatan saya untuk berbincang-bincang tentang Masalah penyakit jantung, serangan jantung dan sebagainya Jadi dokter udah ada pertanyaan dari teman-teman semua Kita langsung aja karena gue sangat-sangat sibuk sekali Terima kasih latinya dok Sama Oke, dari Kartika Dochika Hai Dr. Simbiter Fireza Kalau nyeri dadat lalu terhenti aktivitasnya Berapa menit kemudian pulih dan melakukan aktivitas kembali secara pelan-pelan Apakah itu serangan jantung atau gejala itu dok? Terima kasih Ya mungkin pertama-tama saya jansin dulu ya buat kawan-kawan Manggilnya apa sih? Healthy People Bebas Healthy People Buat teman-teman Healthy People Ya serangan jantung itu harus diketahui dulu kayak di mana Jadi serangan jantung itu kan sebetulnya sakit yang ada di dada Dada kiri lamanya 20-30 menit Jadi ya cukup lama ya Ya gak beti-beti sakit Tembus ke punggung itu seperti kayak di pusuk-pusuk Ya ditibang kayak ditimpa benda yang berat Ya intinya sakit sekali Intinya sakit sekali Dan biasanya penderita disertai kiri lamanya Jadi kalau ada keluhan seperti itu ya Ya biasanya itu serangan jantung Tentunya teman-teman Healthy People mungkin membawa keluarganya Atau mungkin gerabat yang sakit seperti itu berbeda Pas untuk UGD Pas untuk UGD ya Tapi kalau di rumah ada tablet PSDN Atau kita sebut nitrat gitu ya Di apotik dijual Silahkan beli Itu sediakan di rumah Kalau itu ada bisa dibantu Masukkan ke dalam mulut penderita Diminta untuk dihisap di bawah lidah Di bawah lidah sampai habis gitu Dan kalau punya asfilet juga tablet asfilet Itu bisa dipunya sebanyak 2 sampai 4 tablet Tadi pertanyaan tadi tentang Jadi apakah ini termasuk serangan jantung Kalau misalnya nyeri dada Diaktifitas berapa menit? Ya Pak tadi Seperti yang dikatakan tadi ya Jadi kalau memang sampai ada sakit yang khas Seperti tadi belum masuk kekumbung Selamanya setengah jaman Dan ada badan yang basah Keringat dingin walaupun pakai asin Jadi walaupun ruangannya dingin pakai asin Tapi tetap keringat dingin ya Sebaiknya kuas pada heart attack atau serangan Selanjutnya dari Anka Dewi Apa iya orang yang punya penyakit GERD Berkofensi juga dengan penyakit gantung Benda pertanyaan ini Soalnya saya sering nyeri dada Dan juga selesinya apa yang dilakukan? Ya sebetulnya Kalau GERD itu Memang Kadang juga salah satu manifestasi dari penyakit gantung Ya bisa juga ya Tapi banyak juga yang penyakit GERD Atau lambung Asam lambung yang berlebihan ya GERD itu asam lambung yang berlebihan Itu juga bisa juga yang murni akibat masalah penyakit gantung Ya tapi Kalau mau dilihat lagi Biasanya yang Beresiko atau Kemungkinan yang kena serangan diantung Siapa saja sih Ya kan kemungkinannya kan ada Pasien dengan diabetes melikus Kencing manis Pasien dengan hipertensi Darah tinggi ya Lalu pasien dengan kolesterol yang tinggi Tidak pernah mengeraga Lalu Tidak pernah mengeraga Tidak ada aktivitas fisik Lalu apa namanya Ya ini lagi-lagi ini masalah lifestyle ya Jadi kebiasaan untuk menghisap asap tembakau Atau uap nikotin Nah itu juga resiko untuk serangannya Maksudnya kalau teman-teman tidak ada resiko itu Dan usia masih Relatif muda Kalau muda ini saya katakan Kalau Untuk Perjadian wanita ya Untuk di atas usia Usia 30 tahun Tapi kalau sekarang Untuk di atas 30 tahun Kalau ada faktor resiko Ya kita mesti Waspada Jadi apakah GERD bisa menyebabkan Seangan jantung Atau GERD itu jantung Atau bukan Ya terjatuh Apakah tadi ada keluhan-keluhan Ya tadi saya katakan di awal Sakit dada Tembusan punggung Lampanya setengah jam Lalu mungkin Ulu hatinya sakit Mak Seperti mak Ya itu Itu mungkin sangat jantung Tapi kalau hanya ulu hati yang sakit Teman-teman juga usianya masih 20 25 Tidak ada Tidak proko Tidak lain sebagainya Tidak ada di manis Sehat Ya mungkin bisa dicoba dulu Dengan Magang Setelah makan mungkin Lebih nyaman Ulu hatinya ya mungkin Tapi kalau ragu datang aja ke Fasilitas kesehatan yang paling dekat Dr. Si Reza Kalau terdapat saya mungkin jauh Paling dekat Di mana Ke Dr. Cindy aja dulu Karena kliniknya kayaknya dekat ya Dekat teman-teman Kan ada nih Berita-pemberitaan tentang Katanya misalnya kadar kolesterolnya tinggi Tapi kadar gula darahnya masih normal Itu kemungkinan ke arah serangan jantung bisa juga Atau harus ada kadar gula darah yang tinggi Biar jadi peradaan Inflamasi di pembedaan Itu mengaruh nggak dong? Yang jelas Sekali lagi Kencimanis Kencimanis itu kan tandanya gulanya tinggi Gula tinggi Tapi karena gula juga benar-benar tinggi Biasanya teman-teman Cek laboratorium Itu ada Penanda HbA1c Kalau HbA1c nya tinggi Di atas 6,5 misalnya Itu berarti kan diabetes melitus Atau kencing manis Ya penyakit gula Itu resiko Tinggi Untuk mendapatkan Kasus serangan jantung Jadi 2-3,4 lebih tinggi Ketimbang pasien-pasien yang tidak mengalami Kencing manis Lalu ada kolesterol juga sama Nah kolesterolnya ada banyak Betul Cindy Ada kolesterol total Ada triglycerin Ada HDL Ada LDL Yang kita waspadai adalah Tingginya LDL Jadi LDL itu lemak jahat Kalau HDL Boleh dibilang lemak baik Ya lemak baik Nah kalau LDL nya tinggi Selang makan-makanan Yang santem-santem Minyak-minyak Itu juga resiko Untuk melalami Sangat nyatung Apalagi Sudah kolesterol tinggi Kencing manis Ditambah lagi ya Makin beresiko Jadi makin berlipat-lipat Terus katanya kalau olahraga itu Dapat meningkatkan HDL Jadi otomatis LDL akan menurunkan Jadi kalau teman-teman mau Mencoba menurunkan LDL Mungkin tambah ubah ya Tapi kalau ada LDL yang tertentu Yang sangat tinggi Di dalam sifat yang kurang Tapi kalau tidak Teman-teman bisa coba Dengan aktivitas fisik yang rutin Yaitu Tidak ada Jadi tidak ada Tidak ada Tidak ada Dimanapun anda bisa lakukan Tidak mesti di tempat yang mahal Bisa di Di komplek Di rumah Kalau Dr. Cindy lagi jaga Tidak sempat juga bisa Joking-joking saja Di sekitar klinik juga bisa Jadi itu yang penting itu Dan menjaga pulang makan Jangan sampai makanannya Yang lemak-lemak Yang tinggi lemak Yang tinggi garam juga dok? Yang tinggi garam Senangnya Senangnya Kalau kita bilangnya Makan asin nih Gitu Tapi juga tidak boleh Sebenarnya menyebabkan Kekanan darah tinggi Ini makin lama jatuh Makin berat Makin berat ya untuk Ya Jadi intinya Orang jatuh perlu Jaga Apa namanya Jaga pulang makan Yang beri Teman-teman bisa browsing Dimana saja Saya tidak mau membahas Mengenai diet maka yang paling baik Tapi yang paling penting adalah Menjaga makanan tidak berlebihan Memakai tidak berlebihan Ada juga tetap perlu protein Dan karbohidrat dengan jumlah yang cukup Dan Tolong Ini yang penting nih Ini dari asap Asap yang mengandung Bakau Nicotin Dan lain sebagainya Karena itu juga bisa Buat pembuluh darah semakin kaku gitu Semakin kaku Dan dia menyebabkan kolesterol Mudah mengendak Apalagi ditambah ada penyakit kencing manis Kalau anda sudah punya penyakit kencing manis Maka LDL tadi lebih Lebih Berdampak Untuk timbunan Timbunan Selanjutnya Dari SK Pak Firo Saya pernah pas Main bola basket Ini main bola basket dok Tapi Dada tiba-tiba Nafasnya kayak berhenti Nah itu Kira-kira kenapa ya? Ya kalau mengikut Kok followernya itu tersiri Kemungkinan benar-benar Ya kalau kita olahraga Dan Itu salah satunya basket Ya biasa saja ya Kalau memang Ternyata Mati jadi lelah Kecapean Atau mungkin Teman-teman sudah Intensitasnya sudah sangat tinggi Melebihi Kemampuan fisik Ya mungkin juga belum terapi Betul main basket Atau olahraga Ini main yang lebih Yang lebih Berat gitu Atau lebih Diap Ya pasti akan terlahan Lelah Tangkat tubuh Akan memberikan respon Untuk Berhenti Atau untuk stop Bisa dengan Jantunya berhentak Lebih Sangat lebih cepat Lalu bisa juga dengan Sangat-sangat kehalusan Atau Ketik Atau lelah Itu saatnya kita Berhenti Makanya tentu saja Teman-teman Sebaiknya menyadari betul Kemampuan fisiknya Sejauh apa Dan Aktivitas fisiknya Sudah sangat rutin Atau belum Kalau masih kadang-kadang Melerajanya Ya jangan Melakukan Orang Yang berat Ya Jadi yang ringan aja Pasal 3-5 kali Itu lebih baik Daripada 1 kali Tapi Angkat besi Misalnya Atau main basket Sampai 1 jam Nah Ya itu dok Jadi misalnya Ada nih olahraga yang berat-berat Itu bisa gak Sudah pengaruhnya ke jantung Jadi bengkap Istilahnya Jantung yang makin besar Jadinya berat Itu bisa pengaruh ke arah Ya ada penelitian-penelitian Yang seperti itu ya Jadi olahraga Kalau boleh saya bagi menjadi 3 Olahraga ringan, sedang, dan berat Ya ringan, sedang, dan berat Itu berdasarkan apa Ya selain berdasarkan Duransi Itu juga dilihat dari Detak jantung Jadi kalau anda Olahraga Detak jantungnya lebih cepat Di atas 80% Denyut jantung maksimal Kita kan maunya kan Di 60-80% Denyut lagi maksimal Jadi kalau teman-teman yang suka pakai Dian tangan Yang ada denyut jantungnya Lu bisa Bisa Ketawa Apa aja boleh Dan memuat tanaman aja Yang penting Gak punya juga bisa hitung Jadi Apa namanya Kita Olahraga tujuannya Di denyut jantung 60-80% Kalau lebih dari 80% Itu berarti Intentitas yang tinggi Bukan gak boleh Tapi kalau anda belum Terlatih Dan tidak dilakukan Dalam durasi yang Tahapan yang lebih lama Dan terlatih Sebaiknya jangan Mulai dulu dengan Melayanya ringan ya 60% denyut jantung maksimal Pelan-pelan naik ke 70% Denyut jantung maksimal Naik ke 80% Denyut jantung maksimal Berapa kali? 3-5 kali seminggu Berapa menit? 30-45 kali tidak cukup Sudah cukup lagi Satu jam kelamaan Seminggu berapa kali dok? 3-5 kali Ya teman-teman coba dulu 3-4 kali seminggu 6-4 kali seminggu 6-5 kali seminggu Itu lakukan Tetap Continue Kalau istirahat dari sini Istiqomah Istiqomah Pengharganya menjadi istiqomah Harus konsisten Pengharga Terus dok Misalnya olahraga itu Baiknya itu pagi, siang Atau malam pun Gak apa-apa gitu dok Bekuan darah yang menggumpal Sehingga menyebabkan flow atau aliran pengguluh jantung menjadi terhambat Mulai dari yang sebagian sampai yang total Pasien atau penderita yang tiba-tiba serangan jantung Atau sampai henti jantung Mungkin nabas Dan gak bisa berkutik sama sekali Apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat yang langsung puluh baby Atau mungkin mempanjang tuh dan sebagainya Kalau itu tidak dilakukan lama-lama Sel otot jantung akan mengalami Resiko untuk terjadinya kematian tinggi dan gagal jantung Bila pasiennya hidup Resiko mengalami terjantung atau lemah jantung Itu juga tidak Terima kasih telah menonton!